Bismillahirrahmanirrahim Silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku bahasa Arabnya Supaya nanti kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab pada hari ini Oke, baiklah, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini Dengan membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk ke materi berikutnya Pak Guru akan mereview kembali, mengulang kembali materi yang sudah kalian belajari pada pekan lalu Pada pekan kemarin, kalian sudah belajar bahasa Arab bersama Pak Kholik Tentang bagaimana cara membuat kalimat yang terdiri dari isyaroh, isim, dan kata sifat Ya, sudah paham ya? Ya, tapi biar lebih paham lagi, Pak Guru ulang lagi untuk mengingat-ingat kembali Bagaimana cara kemarin? Bagaimana caranya untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab Yang terdiri dari isyaroh, isim, dan kata sifat Caranya adalah dengan memperhatikan mudekar dan mu'anasnya Ya, perhatikan mudekar dan mu'anasnya Terutama di bagian isimnya Perhatikan isimnya mudekar atau mu'anas Ya, apabila isimnya mudekar, maka yang lainnya ikut mudekar Apabila isimnya mu'anas, maka yang lainnya ikut mu'anas Perhatikan tabel yang Pak Guru tampilkan berikut ini Ya, ini Pak Guru sudah pisahkan antara mudekar dengan mu'anas Baik itu yang isyaroh Ataupun yang isim Ataupun kata sifat Perhatikan isimnya Apabila isimnya mudekar, maka isyarohnya Kata sifatnya ikut yang mudekar Apabila isimnya mu'anas, maka isyarohnya Dan kata sifatnya juga mengikuti mu'anas Ya Perbedaannya apa mudekar dan mu'anas? Isyaroh hadha mudekar hadihi mu'anas Dalika mudekar tilka mu'anas Anggota badan, yang isyaroh, yang mu'anas adalah Yang berpasangan Sedangkan yang mudekar, yang tidak berpasangan Ya Untuk kata sifatnya Yang mu'anas, yang menggunakan tamar butoh Yang mudekar, yang tidak menggunakan tamar butoh Contoh Misalnya kalian disuruh membuat kalimat Ini badan yang kuat Ini badan yang kuat Kamu cari isimnya yang mana? Oh isimnya badan Badanun Badanun masuknya apa badanun? Masuknya mudekar Berarti nanti isyarohnya ikut mudekar Kata sifatnya ikut mudekar Ini badan yang kuat Hadha badanun kawiyun Ya Kalau mu'anas, mu'anas semuanya Mudekar, mudekar Semuanya Paham sampai disini ya? Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh kalimat Yang akan pakur sedikan berikut ini Contoh kalimat yang mudekar Ini rambut yang indah Ini rambut yang indah Disitu Isimnya yang mana? Isimnya yang Ram Rambut Atau sya'run Sya'run mudekar Maka isyaroh dan kata sifatnya juga ikut Mudekar Berikutnya Ini tangan yang indah Tangan masuknya mu'anas Ya dun Karena berpasangan Ya Maka isyaroh dan kata sifatnya juga ikut Mu'an Mu'anas Sampai disini pahaman aku semua? Alhamdulillah Untuk materi pada hari ini Kita akan mempraktekkan Percakapan Atau Alhiwaru Ya Mempraktekkan Percakapan Atau Alhiwaru Sebelumnya Pak Guru sampaikan terlebih dahulu Tujuan pembelajarannya Ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama Setelah menyimak video Kalian dapat Mempraktekkan Materi percakapan Tentang anggota badan Dengan baik dan benar Itu yang pertama Yang kedua Kalian dapat menerjemahkan Materi percakapan tentang anggota badan Dalam bahasa Indonesia Dengan baik dan benar Sekarang perhatikan materinya Alhiwaru Nah Materi ini Percakapan ini Juga ada di buku paket kalian Buku paket bahasa Arab Ya Yang Pak Guru bagi pada Pekan kemarin Beserta Buku paket yang lainnya Ya Silahkan dibuka Buku bahasa Arabnya Di halaman tujuh Disitu ada juga Material Alhiwar yang sama dengan Pak Guru Yang Pak Guru tampilkan Sudah dibuka semuanya Ya Sekarang Perhatikan Boleh memperhatikannya Di buku Boleh juga Memperhatikannya di layar Disitu ada Percakapan antara Ali dan Muhammad Ingat ya Percakapan Dalam bahasa apapun Nadanya Memakai nada Percakapan Seperti kalian Ngobrol Ya Jangan sampai nanti Percakapan dalam bahasa Arab Pak Kayaknya nada Umi Nanti gak nyambung Ya Contoh Contoh Silahkan disimak Dengarkan baik-baik Nanti Kalian tirukan di rumah Ya Muhammad Mada Fi jismika Fi jismi Rasun Wabadan Wa mada Fi rasi Fi rasi Aynani Wawdunani Wuanfun Wafamun Washa'run Hal Indaka Yadani Warijilani Naam Indi Yadani Warijilani Mada Ma Fa'idat A'adai Al-Jismi Al-Anfu Lishyami Al-Famu Lil-Akli Wasyurbi Al-Ainu Lil-Nazuri Al-Udunu Lissama'i Nah bisa ya? Bisa lah Pasti bisa Nanti kalian praktekan Bersama Orang tua kalian di rumah Atau Saudara-saudara kalian Atau teman-teman kalian Yang berikutnya Kita terjemahkan Materi percakapan Berikut ini Ya Muhammad Silahkan kalian Siapkan alat tulisnya Dan juga Buku paketnya Di halaman itu Dibuka Ya Nanti kalian boleh Menerjemahkan Persangkapan itu Di Buku Bahasa Arab Ditulis artinya Di bawah Tulisan Arabnya Ya Jadi nanti Diartikan di bawah tulisan Arabnya Di sini Paham ya? Silahkan disiapkan Kalau bisa Pakai pensil saja Jangan pakai Jismika Jismi dan Kak Ini bukan Katanya Jismi dan Kak Apa yang ada di Jismi tubuh Kamu Apa yang ada di tubuh kamu Muhammad menjawab Jismi di tubuhku Roksun Ada kepala Wabadanun Dan badan Wamada Firroksi Dan Apa yang ada di kepala Firroksi Di kepala Ainani Ainani Apa itu? Ainani Ainun Diambil Dikata Ainun Apa Ainun? Ma Mata Berarti Ainani artinya apa? Dua mata Firroksi Di kepala Ada dua mata Wa udhunani Udhunun Telinga Berarti Dan dua telinga Wa anfun Dan hidung Wa famun Dan mulut Wa sya'run Dan rambut Hal Aindaka Yadani Warijilani Hal Apakah Aindaka Ka itu Kamu Ainda mempunyai Apakah Kamu mempunyai Yadani Yadun Apa Yadun? Tangan Berarti Yadani Dua tangan Apakah Kamu mempunyai Dua tangan Warijilani Dan dua kaki? Muhammad menjawab Naam Ya Andi Saya mempunyai Yadani Yadani Warijilani Dua tangan Dan Dua kaki Ma Fa'idatu A'do'il Jismi Ma Apa Fa'idatu Manfaat Atau kegunaan Apa kegunaan? A'do'il jismi Anggota badan Muhammad menjawab Al-Anfu Lishyami Anfu Anfun Apa? Anfun Anfun Adalah Hi Hidung Al-Anfu Lishyami Li Li Dan Asyami Li Artinya Untuk Sudaranya Bijari Bikali Bikali Bidengankah Seperti Li Untuk Al-Anfu Lishyami Hidung Untuk Lishyami Men Mencium Al-Famu Lil'akli Wasyurbi Al-Famu Famun Famun Mulut Al-Famu Lil'akli Li Untuk Al-Akli Makan Wasyurbi Dan Minum Al-Ainu Al-Ainu Ainun Ainun Artinya Mata Al-Ainu Sama Artinya Mata Mata Linnaduri Untuk Melihat Al-Udunu Telinga Lissama'i Untuk Mendengar Paham Paham ya Anak-anakku Semua Nanti Tinggal Kalian Praktekan Bersama Orang tua Atau Saudara kalian Di rumah Percakapannya Kemudian Direkam Pakai Voice Note Dan Dikirimkan Ke Pak Guru Demikian Pelajaran Bahasa Arab Kita Pada hari Ini Mudah-mudahan Kalian dapat Mahaminya Dengan Baik Dan Nanti Dapat Mempraktekan Percakapan Dengan Baik Pula Sehingga Memperoleh Hasil yang Maksimal Sebelum Pak Guru Akhiri Pak Guru Berpesan Jangan Lupa Untuk Senantiasa Semangat Beribadah Mengerjakan Salat 5 Waktu Jangan Sampai Lupa Dan Juga Meroja'ah Al-Quran Ataupun Menambah Hafalan Baru Ya Walaupun Tidak Tetap Buka Langsung Dengan Pak Guru Pak Guru Berharap Kalian Di rumah Semangat Dalam Berlomba Dalam Kebaikan Semangat Bersaing Dengan Teman Kamu Terutama Nilai Dan Hafalan Ya Marilah Kita Akhiri Pelajaran Kita Pada Hari Ini Dengan Baca Alhamdulillah Bersama-sama Dikuti Doa Khafardul Majlis Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alaillaha Ila Anta Astaghfir Khafadu Blaik Jazakum Mula Khairaz Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi